Intro Halo Ndru, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas spoiler Shrouding the Heaven episode 162 yang serangkum dari novelnya Setelah mendapat kitab suci yang ekstrim Apakah yang akan dilakukan Yevan terhadap keluarga Wang? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke spoilernya Singkat cerita sebulan berlalu dalam sekejap Sebuah suara berdengung terdengar Tubuh Yevan seperti pedang abadi yang bersenandung Setelah itu matahari keemasan kecil melesat keluar dari fondasi keabadiannya Menerangi seluruh pegunungan kuno Matahari emas kecil dengan cepat berubah bentuk Pertama ia berubah menjadi kuali emas kecil Setelah itu ia berubah menjadi pagoda Lalu berubah menjadi lonceng emas kecil Dan akhirnya ia berubah menjadi manusia yang tampak persis sama dengan Yevan Kemudian manusia emas kecil itu terbang ke awan Menghembuskan esensi matahari Keduanya saling terhubung menyinari seluruh area Ketika Yevan mengedarkan kitab suci kuno Sosok emas kecil di awan tumbuh semakin kuat Setiap suap esensi matahari ditelan olehnya Dan ia seperti jurang maut Menyebabkan daerah sekitarnya menjadi gelap Kemudian sebuah kilatan petir matahari tiba-tiba muncul Melesat dari matahari ilahi yang jauh Meskipun masih di udara itu sudah mengubah seluruh pegunungan di bawahnya menjadi abu Kesengsaran surgawi Yevan terkejut Ini terlalu tiba-tiba Tidak ada peringatan sama sekali dan kesengsaran matahari yang sebenarnya Tiba-tiba sejak turun Itu tak terbayangkan cepatnya ketika menghantam tubuhnya Pada saat yang sama sosok emas kecil di awan juga tenggelam Petir ilahi keemasan yang tak berujung Keluar dari pusat matahari Berkobar dan kuat Setelahnya tiga petir berbentuk manusia memadat dalam kehampaan Mereka maju selangkah demi selangkah Memancarkan fluktuasi yang kuat Yevan membumbung tinggi ke langit Dan dengan cepat menyatu dengan manusia emas kecil itu Bersama-sama mereka menghadapi kesengsaraan yang datang Kali ini masih ada tiga petir berbentuk manusia Tapi mereka jauh lebih lembut Setiap lapisan pondasi abadi sebanding dengan alam rahasia yang besar Setiap petir berbentuk manusia berhubungan dengan alam yang kecil Setiap terakhir kali aku mengalaminya tiga kali Dan melewati tiga alam kecil Yevan langsung mengerti Itu hanya karena ia tidak memiliki kitab suci kuno Yang sesuai terakhir kali Sehingga Yevan tidak mengedankan indera ilahinya yang kuat Yevan telah melewati tiga tahap awal dari Tingkat pertama pondasi abadi Dengan panduan kitab suci matahari atau yang ekstrim Kesengsaraan kali ini hanya membuatnya lebih lengkap Seperti yang diharapkan kali ini petir berbentuk manusia Hanya memurnikan tubuh dan jiwanya Itu tidak melebihi tingkat kesengsaraan sebelumnya Memungkinkan Yevan untuk sepenuhnya menerobos Tiga alam kecil dari tahap awal Tingkat pertama pondasi abadi Ketika berbagai jenis petir kesengsaraan itu menghilang Yevan duduk bersila di udara dengan ekspresi serius Run muncul satu demi satu menutupi tubuhnya Dan tubuh sosok emas kecil Sutra hati kaisar matahari kuno Dibudidayakan dengan cepat Dua makhluk kuno yang ditinggalkan oleh Yevan Dalam kesengsaraan petir dipenuhi keterkejutan Yevan duduk bersila di udara Seperti tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan Dengan sebuah pikiran Ia muncul di tanah Kedua makhluk kuno itu pun gemetar dan berkata Anda mengatakan bahwa jika kami menerjemahkan sutra kuno untukmu Kamu akan melepaskan kami Aku pasti akan menepati janjiku Tapi jika kalian menyerangku di masa depan Aku akan tetap membunuh kalian Pedang amas sepanjang satu inci Melesat dari gelabela Yevan Dan memasuki kepala mereka Menghapus ingatannya Setelah itu Ia menjuklurkan tangan dan menunjuk Dua bekas cahaya kemasan terbang keluar dan menyerbu ke dalam tubuh Dua makhluk kuno Membuka batasan mereka Dua makhluk kuno itu pun kehilangan ingatannya Tapi mereka tidak lupa bahwa ini adalah tubuh suci yang ingin dibunuh oleh Tuan Muda Lembah Ilahi Sontak dua makhluk kuno itu pun melotot dan menerkam Sepertinya aku tidak sabar menunggu masa depan Kalian menyerangku sekarang Yevan mundur selangkah Indra Ilahi emas Di gelabelanya Berubah menjadi kuali kecil dan keluar Itu memancarkan kekuatan Ilahi yang berkobar Seperti matahari yang jatuh Pada jarak sedekat itu Setelah mengaktifkan delapan batasan Kuali yang dibentuk oleh indra ilahi yang sangat kuat Menghancurkan kedua makhluk kuno ini menjadi beberapa bagian Menghancurkan tubuh serta jiwa mereka Dalam satu bulan ini banyak hal terjadi di dunia luar Seluruh wilayah gurun timur tidak damai Kaisar Utara Wangteng sekali lagi memasuki kelanji Dan disambut di aula kaisar kuno yang ditinggalkan kaisar kekosongan Leluhurnya juga keluar dan secara pribadi datang Untuk berbicara dengan kelanji Untuk waktu yang lama Desas-desus di luar mengatakan Bahwa kelanji mungkin telah menyetujui pernikahan tersebut Seseorang melihat Ziyu dari kelanji sedang marah Dan mencengkram jenggot seorang tetua Ingin melarikan diri melalui kekosongan Sayangnya Ziyu ditangkap dan dibawa kembali Meninggalkan masalah yang tidak jelas Wangteng memandang rendah seluruh wilayah gurun timur Jarang sekali ia bertemu dengan orang yang satu generasi dengannya Banyak pahlawan telah menantangnya selama beberapa hari terakhir Tapi tidak ada satu pun yang bisa bertahan Bahkan satu jurus pun Sampai sekarang selain kaisar tengah Tidak ada yang bisa menghentikan Wangteng Selain itu Ia juga memiliki hubungan yang baik dengan ras kerajaan kuno Dan sering berpergian dengan kereta perang yang sama Maluk kuno bernama Ziyu Tiandu Datang dari lembah ilahi dan melakukan perjalanan bersama Wangteng Ia pernah menghancurkan seorang Master Siktu sampai mati dengan satu tangan Selama satu bulan ini Wangteng dan Ziyu Tiandu menggunakan danau emas di lembah ilahi untuk mencari Yevan Hanya saja tidak ada gunanya Yevan telah keluar dari pengasingan dan datang ke dunia Ia mendengar banyak rumor dan berita Sepupukul dipanggil kaisar utara Dengan ia di dunia ini Fisik suci tidak ada apa-apanya Semua anggota Kelan Wang angkat bicara dan mengkritik Yevan sebagai orang yang tidak berguna Tujuannya sederhana adalah untuk membuatnya keluar dan mereka akan membunuhnya Ketika dunia luar sedang gempar Sekor anjing hitam muncul dan berterial Anjing itu ingin menjadikan kaisar utara Wangteng sebagai hewan piaran manusia Dan memintanya untuk berlutut Inikah anjing legendaris yang menipu orang Terakhir kali ia membunuh dua elek besar Dan membunuh kaisar utara Dan membuat kaisar utara menderita kerugian di gunung kaisar kuno Sekarang ia melompat keluar lagi Kaisar hitam melompat keluar dan menantang kaisar utara Ia mengejak semua orang di generasi muda Kelan Wang Mengatakan bahwa mereka bahkan tidak memenuhi syarat Untuk menjadi hewan piaran manusianya Dan hanya bisa dibunuh untuk dijadikan pupuk Setelah dua hari berteriak Anjing hitam besar itu bergerak Ia membentuk formasi pembunuhan dan mengubah salah satu ruang lelang Kelan Wang menjadi penggiling daging Tempat itu rata dengan tanah Tidak ada satu orang pun yang lolos Setelahnya Kelan Wang membuat langkah besar Empat elit besar keluar bersama untuk memburu kaisar hitam di gurun timur Mereka ingin memasaknya menjadi sepanci daging anjing Selain itu seorang tetua Kelan Wang menyerang di sepanjang jalan Ingin menangkap kaisar hitam dan membunuhnya Tapi kaisar hitam juga sangat lugas Ia langsung berlari dan tidak mencoba melawan Dikatakan bahwa seseorang melihatnya berdiri dengan kaki di belakangnya Kaisar hitam mengenakan sepasang celana dalam bermotif bunga dan menggendong seorang anak kecil Kaisar hitam menggunakan teknik gerakan yang sangat cepat Dan melemparkan sesepuh Kelan Wang Setelahnya leluhur tua keluarga Wang memiliki wajah yang penuh dengan kesialan Ia makan seteguk debu Dan yang dilihatnya hanyalah sekor anjing besar yang mengenakan celana dalam bermotif bunga Kedua kaki belakangnya berada di tengah Dan kentut ke arahnya tiga kali sebelum menghilang dari pandangannya Anjing terkutuk Semua orang di Kelan Wang ingin menguliti anjing itu hidup-hidup Namun kaisar hitam melarikan diri lebih cepat dari kelinci Dan mereka tidak bisa menangkapnya sama sekali Bahkan formasi yang telah mereka susun dengan susah payah Tidak bisa menjebaknya Sekarang Yevan tidak berani keluar sendiri Dia hanya bisa mengandalkan anjing iblis itu untuk membuat masalah Fisik suci tidak akan pernah bisa mengejar kaisar utara dari kelanku Ianya bisa memandangnya dari sudut selama sisa hidupnya Murid-murid muda klan Wang tidak dapat menangkap kaisar hitam Jadi mereka melampiaskan kemarahan mereka pada Yevan Kata-kata mereka keji mengatakan bahwa Yevan tidak berguna dan sangat menghinanya Setelah Yevan keluar dari pengasingan Ia mendengar rumor ini sepanjang jalan Ia pun tertawa tapi rasanya agak dingin Ia baru saja menerobos dan membutuhkan ujian Tidak perlu terlalu terburu-buru Aku pasti akan meluangkan waktu Sepanjang jalan ia membawa camuk ilahi di punggungnya Merenungkan teknik sumber di sepanjang jalannya Di tanah wilayah utara ini Yevan bisa melakukan apa yang ia inginkan Tanpa takut pada ahli manapun Selama tidak ada raja ilahi yang melampaui guru suci Ia bisa memandang rendah dunia Seorang guru Yuantian membutuhkan pengakuan dari langit dan bumi Aku perlu mengumpulkan pecahan hukum yang terkandung dalam puluhan ribu ratnaga Yevan telah berpikir tentang bagaimana menjadi master Yuantian Namun ia menemukan bahwa ini sangat sulit Meskipun ia sangat dekat Tapi rasanya masih sangat jauh Tidak heran sejak zaman kuno hanya ada lima guru Yuantian Sangat sulit untuk menjadi seorang master Sulit sekali untuk mengukur seberapa kuat guru Yuantian itu Di masa lalu semua wajah tanah suci berubah menjadi hijau Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan Berjalan di zona terlarang Taichu Guru Yuantian dapat melihat mayat kaisar tua Dia juga dapat membuat jebakan di sana Beberapa hari kemudian Yevan tiba di kota suci yang telah ia tinggalkan selama bertahun-tahun Begitu memasuki kota suci ini Yevan menarik perhatian beberapa orang Itu benar-benar dia Fisik suci Yevan telah kembali Sekarang keluarga Wang mencarinya di mana-mana Aku tidak percaya Ia benar-benar muncul saat ini tanpa bersembunyi Yevan tidak pergi mencari teman-teman lamanya atau Anmyo Yi Sebaliknya Yevan langsung pergi ke sarang perjudian yang sangat besar Seperti yang diharapkan Ia sedang menuju alun-alun batu keluarga Wang Keluarga Wang langsung menerima laporan Mengetahui bahwa Yevan telah tiba Semua orang langsung bergerak Meletakkan formasi pembunuhan kuno Untuk menjebak wilayah ini Tidak mengizinkan siapapun Keluar atau masuk Alun-alun batu itu menempati area yang sangat luas Seperti istana Alamannya rimbun dengan tanaman meramat hijau Pada saat ini Yevan berdiri sendirian di luar bangunan megah itu Menghadap ke alun-alun batu yang luas ini Ekspresinya serius tanpa sedikitpun senyum Atau sedikitpun kemarahan Tubuh suci Kamu benar-benar berani datang kesini Apakah kamu ingin mati? Anak-anak muda keluarga Wang berteriak Alun-alun batu ini sangat penting bagi mereka Ini adalah harta karun yang tidak ada habisnya Mampu menghasilkan sumber daya dalam jumlah besar setiap hari Jadi secara alami Ada tokoh-tokoh kuat yang mengawasinya Selain itu mereka bertiga keluar sekaligus Berdiri berdampingan di depan istana Ekspresi tiga tetua hebat ini dingin ketika menatap garah Yevan Apakah Wang Tang ada disini? Tanya Yevan Orang macam apa sepupukku itu? Setiap gerakan yang ia lakukan Akan membangkitkan angin dan awan Menarik perhatian dari semua sisi Memicu kekuatan besar dunia Apa menurutmu Wang Tang ingin bertemu dengan orang sepertimu? Seorang pemuda berdiri di depan istana dan berkata Apakah kamu merayu kematian? Lupakan tiga tokoh penting Jika aku ingin membunuhmu Bahkan sepuluh tokoh kuat pun tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu Ha 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 Murid-murid keluarga Wang semuanya tertawa keras Mereka sudah menetapkan formasi kuno Bahkan jika para penguasa suci datang Itu tidak akan berguna menyelamatkan Yevan Kemudian Yevan pun mengulurkan jari dan menusukannya ke tanah Seolah-olah seekor naga telah terbangun Tanah bergemuruh saat sumber ki yang tak berujung mendidih Lalu seberkas cahaya ilahi melesat keluar dari tanah Dan pemuda sombong di depan istana itu mengeluarkan jiritan menyedihkan Bagian atas kepalanya robek terbuka Dan sumber ki bergegas keluar Tubuhnya berputar ketika ia dikirim terbang Sekarat di tempatnya Kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati Aku akan mengirim kalian semua dalam perjalanan Ucap Yevan Apa yang terjadi? Kami membuat formasi pembunuhan yang dapat memblokir semua teknik sumber Jadi mengapa itu masih menyerbu? Seorang murid mulai ketakutan Cepat hentikan dia Jangan biarkan dia menggunakan teknik sumber Seseorang berteriak dengan ngeri Bang! Yevananya mengambil satu langkah ke depan dan tanah bergetar Sinar lain dari sumber ki terbang keluar dari tanah Seolah-olah itu adalah cahaya abadi Yang menerangi semua hal Geritan yang menyedihkan terdengar Pemuda yang baru saja berteriak dengan ganas terbakar dan dengan cepat berubah menjadi tumpukan abu Siapkan formasi Seorang ahli berteriak Sebuah sudut formasi di kedalaman istana melayang naik dan turun Muncul di langit di atas seluruh istana Formasi itu memancarkan gelombang aneh yang membekukan seluruh area Tekan! Seorang ahli dari keluarga Wang berteriak Formasi itu turun dan pada titik ini Teknik sumber Yevan diblokir Ia tidak dapat melewatinya Lalu salah satu ahli melangkah maju dan berkata dengan suara rendah Formasi kuno sudah selesai Meskipun belum digunakan Itu masih bisa menstabilkan sumber ki Sekarang bagaimana kamu bisa menggunakan sumber ki? Jangan bandingkan aku dengan master seni sumber lainnya Yevan menjawab menyapu pandangannya ke anak-anak muda tadi Tidak peduli berapa banyak metode yang kamu miliki Di depan kekuatan tempur absolut Semuanya tidak ada gunanya Seorang ahli tertinggi terbang keluar Dua lainnya juga melangkah Dari formasi kuno ingin menekan ke depan Enyah lah untukku Yevan mengirimkan serangan telapak tangan ke udara Berbenturan dengan kekuatan magis Makhluk kuat ini Dengan suara Honglong Mereka benar-benar berbenturan langsung Membuat ahli keluarga Wang terbang kembali Ia pun mengeluarkan teriakan aneh Delapan batasan Semua orang berseru kaget Tetapi Bahkan jika ia memiliki teknik delapan batasan Yevan seharusnya Masih berada di fase pertengahan Dari tingkat pertama fondasi abadi Lalu bagaimana ia bisa bertarung Melawan seorang ahli tertinggi Banyak orang memiliki ekspresi aneh Dua ahli tertinggi lainnya Memiliki basis kultivasi yang dalam Melampaui ahli tertinggi sebelumnya Mereka pun terbang dengan ekspresi berat Ingin menekan fisik suci bersama Enyah lah dari hadapanku Yevan masih berdiri di sana Dengan lambayan tangannya Ia melemparkan beberapa bagian Dari esensi ilahi Sejuta run berkelebat Mencetak diri mereka di udara Kemudian Sumber Ki melonjak Jalan kedua ahli tertinggi ini pun terhalang Mereka tidak bisa maju Dan setiap langkah yang mereka ambil Membutuhkan banyak kekuatan Aktifkan diagram kuno Salah satu dari mereka menginstruksikan Diagram di udara dengan cepat berubah Saat aura raja menyembur keluar Run yang tak terbatas berkedip Bertransformasi Menjadi bentuk fisik Saat mukir dirinya di udara Seluruh bangunan megah itu terlindung di dalamnya Dua ahli tertinggi mengambil kesempatan ini Untuk keluar ingin lebih dekat dengan Yevan Yevan pun menjentikan jarinya tanpa henti Menyebabkan esensi ilahi Seukuran kepalan tangan Terbang satu demi satu Semuanya mendarat di luar istana kuno Lalu mengelilinginya Pada saat yang sama Yevan terus menyerang Meledakan run demi run di udara Teknik sumber musuh sudah lama diketahui orang lain Tidak ada gunanya Menggunakannya untuk melawan kami Ucap salah satu ahli tertinggi Diagram bela diri kuno itu adalah sebuah run dao Yang diukir oleh para pendahulu Tidak hanya dapat membunuh musuh Tapi juga dapat mematahkan kekuatan Yevan Pian Di langit diagram kuno berputar perlahan Setiap kali berputar Sebuah kekuatan misterius akan turun Membekukan udara Mengusir run sumber ilahi Yang telah ditetapkan Yevan Di sisi lain Yevan terus menyerang Mengeluarkan lebih dari selusin batu sumber ilahi Seukuran kepalan tangan Masing-masing Berisi run tak berujung Dan bisa mengubah area yang luas menjadi abu Matilah Tiga ahli tertinggi berteriak bersama Dan mengaktifkan diagram bela diri kuno Mereka ingin menghancurkan fluktuasi menakutkan Yang disebabkan oleh teknik sumber Yevan Di saat yang sama Mereka tiba-tiba terkejut Kenapa bisa seperti ini Diagram kuno disempurnakan oleh para pendahulu Dan mereka membayar harga yang mahal untuk menukarnya Secara logika Itu bahkan bisa membunuh seorang master sumber Mengapa tidak bisa melakukan apapun padanya Ketiga Ketiga ahli itu penuh dengan keraguan Meskipun aku adalah guru Yuantian Aku juga dapat menggunakan bagian dari teknik terlarang guru surgawi Nikmatilah sekarang Yevan terus menyerang Di tempat ini selusin atau lebih batu sumber itu Sepertinya memiliki kehidupan mereka sendiri Batu-batu itu meledak dengan run yang tak ada habisnya Menyelimuti langit dan bumi Dia bisa menggunakan teknik terlarang Kitab Yuantian Mengapa seperti ini Ia masih jauh dari guru Yuantian Bagaimana ia bisa melakukan semua ini Tidak peduli seberapa marah dan cemasnya mereka Mereka tidak dapat mengubah apapun Yevan dengan tenang menyegel semuanya di depan istana Orang-orang ini tidak bisa mengambil langkah maju Buka Tiga pembangkit tenaga listrik menyerang lagi Tapi bahkan setelah menghancurkan dua senjata tingkat guru suci Mereka masih tidak bisa menerobos Pada saat ini Para pemuda dari keluarga Wang semuanya memucan Kakek Cepat pikirkan caranya Bisakah kita menyeburangi kekosongan Kakek Kita harus buru-buru keluar Fisik suci itu ganas dan tanpa ampun Jika kita terjebak di sini Ia akan memurnikan kita semua Orang-orang ini ketakutan Mereka menguatkan diri Dan mendesak ketiga ahli tertinggi Namun tidak peduli seberapa keras mereka mencoba Itu semua tidak berguna Meskipun diagram daubela diri kuno di langit berputar Itu tidak bisa menembus formasi sumber ilahi Yevan Baiklah Bukankah keluarga Wangmu berteriak-teriak sepanjang hari Hari ini aku datang Untuk mengirim kalian semua dalam perjalanan Teriak Yevan Kemudian tangannya menekan ke bawah dalam keampaan Run yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan Mereka menenggelamkan tempat ini dalam sekejap Dan kemudian Yevan dengan cepat mundur Seluruh alun-alun batu yang luas itu pun mulai terbakar Cahaya ilahi yang gemilang meletus seperti kembang api Ini bukan api biasa Melainkan energi sumber yang melonjak Itu memurnikan keampaan Menciptakan pemandangan yang mempesona Di kejauhan semua orang merasakan darah mereka menjadi dingin Siapa yang bisa menahan kembang api jenis ini Ini adalah harga dari kehancuran alun-alun batu tingkat tanah suci Terlepas dari berapa banyak orang yang mati Nilai ini tidak dapat diukur Pondasi keluarga uang di Padang Gurun Timur Benar-benar selesai Tiga ahli tertinggi terjebak dan terbunuh begitu saja Sayang sekali Batu-batu yang menakjubkan itu begitu berharga Namun semuanya hancur Ada beberapa orang yang acuh-tacuh terhadap kematian para ahli keluarga uang Tapi mereka merasakan sakit yang luar biasa Pada batu-batu menakjubkan di alun-alun itu Tiba-tiba suara aneh datang dari bangunan kuno Cahaya surgawi bersinar ke segala arah Dan aura suci memenuhi udara Membuat orang ingin berlutut Terbang abadi di alun-alun batu Inilah taman batu surga Harta kanun langka telah muncul di sana Seluruh taman kuno dihancurkan Dan batu-batu yang menakjubkan semuanya terbakar Berubah menjadi sumber ki yang tak ada habisnya Tapi ada harta karun yang tertinggal Dan fenomena abadi terbang Sangat mencengangkan Banyak orang tergerak Tapi mereka tidak punya cara untuk mendekat Formasi sumber ilahi surgawi Yang ditetapkan Yevan sangat mengerikan Semua orang takut tersedot dan berubah menjadi abu Ada dering-deringan dari sebuah senjata Suaranya jernih dan dingin Seperti auman naga yang mengguncang sembilan langit Senjata? Itu benar-benar senjata? Semua orang terkejut Senjata itu tersegal di dalam sebuah batu aneh Dan belum dihancurkan setelah bertahun-tahun Senjata dari era kuno seharusnya sudah dihancurkan sekarang Mungkinkah senjata suci abadi? Benar-benar akan muncul Tiba-tiba sosok yang menyerupai dewa iblis Muncul dalam kobaran api Yang meraung ke langit dan terus mondar-mandir Menyebabkan asap membumbung tinggi Kemudian bunyi senjata itu menjadi lebih keras lagi Ketika makhluk humanoid ini bergerak Itu bukanlah suara langkah kaki Melainkan suara senjata yang bergetar Yevan juga memperhatikan semua ini Ia bisa menerobos masuk Tapi ia tidak bertindak kegabah Ada aura yang kuat di taman batu Yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman Tiba-tiba Yevan menatap kosong Ia merasakan fluktuasi khusus yang familiar Itu muncul di awan Ia dengan cepat mengangkat kepalanya dan mendongak Setelahnya Yevan melihat makhluk kecil yang tidak asing lagi baginya Ulat sutra ilahi Yevan tidak menyangka akan melihat makhluk kecil ini lagi Makhluk itu gemuk Tampak seperti kilin emas kecil Ia bersinar terang dan dengan malu-malu menyerap sumber ki di awan Sembilan transformasi ulat sutra ilahi membutuhkan sejumlah besar sumber ki Untuk setiap transformasinya Gerakan yang tidak biasa disini telah menariknya Dan ulat sutra ilahi ingin menggunakan kesempatan ini Untuk bertransformasi Espresi Yevan pada saat ini tenang dan ia pun tersenyum Makhluk emas kecil ini sangat menarik dan sangat dekat dengannya Memikirkan beberapa hal di masa lalu Yevan mengukir run ilahi di kampaan Dan mengubah formasi sumber ilahi surgawi Ia membimbing sumber ki yang paling murni ke langit Ulat sutra ilahi di langit sangat senang dan terlihat mabuk Ia membuka mulutnya Mulai menyedot sumber ki yang tak ada habisnya Ulat sutra ilahi Itu adalah ulat sutra ilahi Yang Yevan potong di masa lalu Seru seseorang Sekarang makhluk kecil ini jauh lebih berharga dari sebelumnya Ia telah mengalami tiga kali transformasi Alun-alun batu keluarga uang masih menyala selama enam jam penuh Pada jam keempat Ulat sutra ilahi menepuk-nepuk perut kecilnya dengan puas Tapi tiba-tiba kesengsaran surgawi turun dari langit Itu datang dengan sangat cepat Dan mata makhluk emas kecil ini langsung berputar ke belakang Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap dan ia hampir terjatuh Kamu ingin lari setelah makan? Hehehe Pembalasan surgawi telah tiba kan? Yevan menertawainya Ulat sutra ilahi seperti kelinci kecil yang ketakutan Ia melompat-lompat dan menyerang kesengsaran surgawi Mulai melawannya Gunakan teknik ilahi bawaanmu untuk memblokirnya Yevan mengirimkan suara memberi petunjuk pada ulat ini Di sekitarnya semua orang dengan panik berlarian Tidak ada satu orang pun yang berani tinggal di belakang Jika mereka memprovokasi kesengsaran surgawi Maka mereka pasti akan mati Mereka tidak ingin disakiti sampai mati oleh ulat sutra ilahi pencuri ini Harus dikatakan bahwa harta karun ilahi ini memang benar-benar aneh Pertama-tama ia berpura-pura mati Mengeluarkan busa putih dari mulutnya Dan memutar kepalanya Kemudian ia menjadi marah Mengutuk ke arah langit Cakar kecil ulat sutra ilahi bergerak Lalu gerakan hebat dipaksakan satu demi satu Itu semua adalah teknik ilahi yang aneh Namun pada akhirnya kulit dan daging makhluk emas kecil itu terkoyak Darah emas mengalir keluar Dan aroma daging pun tercium Dengan menyedihkan Ia meminta bantuan dari bawah Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri Yepan mengirimkan kehendak ilahinya Semua jenis adegan kesengsaran masa lalunya tercemin Di depan mata ulat sutra ilahi Kemudian ulat itu pun hampir hancur berkeping-keping Lalu ia berubah menjadi gumpalan batu bara hitam Jatuh tinggi ke langit Kesengsaran surgawi pun hilang setelahnya Jangan bilang Makhluk itu mati Semua orang kaget Kemudian sebuah suara ringan terdengar di udara Batu bara hitam itu meledak Seberkas cahaya gemerlap melonjang Seruan burung phoenix terdengar ke segala arah Dan kemudian Sekor burung phoenix ilahi bergegas keluar Panjangnya kurang dari setengah kaki Sayapnya cerah dan indah Warna utamanya adalah kemasan Burung ini penuh dengan semangat dan vitalitas Namun ada juga sedikit kebingungan Seolah-olah ia tidak tahu dirinya berada di mana Sembilan transformasi ulat sutra ilahi akan melupakan masa lalu Dengan setiap transformasi Ini adalah kelemahan terbesarnya Makhluk emas kecil itu telah memotong Memotong masa lalunya dan sekarang ia terlahir kembali Namun demikian Kemampuan beradaptasinya sangat hebat Pada saat itu juga ia menjadi pencuri Berbalik dan melarikan diri Sayap emasnya bergerak membelah awan seperti sungai emas Ketika ia melawan langit Tapi Evan telah lama mengambil tindakan pencegahan Karakter sing ditampilkan memblokir di depan Lalu sebuah tangan besar terulur untuk meraihnya Pada saat yang sama garis kendak ilahi dilepaskan Menampilkan semua peristiwa masa lalunya Memungkinkan ulat sutra ilahi Untuk memahami kehidupan masa lalunya itu Burung Phoenix emas kecil itu sejenak linglung Kemudian benar-benar tersadar Ia pun masih memilih untuk melarikan diri kekejauhan Ia tetap sangat waspada Bahkan tangan Evan yang besar Tidak dapat mengetikannya Sembilan transformasi ulat sutra ilahi Tidak ada bandingannya Itu layak menjadi salah satu ras raja kuno yang paling kuat Kumam Evan Sementara itu di kejauhan Salah satu dari tujuh wilayah besar yang dibatasi kehidupan Tambang kuno Taichu Yang namanya telah mengguncang zaman Maluku Manuit yang sepertinya bisa menembus jutaan li Menatap ke arah kota suci Pada saat ini seluruh wilayah utara dipenuhi dengan aura misterius Tetapi dengan cepat menghilang Alun-alun batu keluar gawang telah lama lenyap Dan energi sumbernya tidak lagi melonjang Sosok seperti iblis menjadi tidak jelas Dan kemudian memasuki sepotong tembaga Semua orang bergegas mendekat Tapi Evan bahkan lebih cepat Ia mengoperasikan simbol senjata Segera memanggil potongan tembaga ini ke tangannya Tapi tembaga itu segera hancur Sebuah bola cahaya Sebuah bola cahaya Keluar dari dalamnya Bentuknya seperti manusia Tapi hanya sebesar kepalan tangan Senjata yang telah menghasilkan dewa Setidaknya itu adalah senjata suci Tapi mungkin juga merupakan Pecahan senjata kaisar Aku mengerti Ini adalah dewa yang dibesarkan secara khusus Untuk memperbaiki senjata suci Beberapa monster tua berpengalaman Dalam informasi rahasia Menebak-nebak kebenarannya Sebelum era kuno Pertempuran besar dari tokoh-tokoh Yang tak tertandingi sangat menakutkan Perlu bertarung di luar angkasa Bahkan senjata orang-orang suci kuno Pun bisa rusak Karena alasan inilah Ketika tokoh-tokoh yang tak tertandingi itu Memurnikan senjatanya Mereka terkadang akan menghasilkan dua dewa Setelah senjata suci kuno dihancurkan Seorang dewa akan dikorbankan Untuk memperbaikinya Namun dewa dari senjata suci kuno Sangat sulit diproduksi Biasanya mereka akan diproduksi dari petir Ketika melintasi kesengsaraan Sepertinya ini adalah dewa senjata Yang dipelihara oleh seorang raja kuno Cukup untuk memperbaiki senjata orang suci kuno Mata banyak orang menjadi hijau Benar-benar ingin menjatuhkan diri dan merebutnya Dewa yang digunakan untuk memperbaiki senjata Tidak memiliki kemauannya sendiri Siapapun bisa memakainya Harganya setara dengan gunung sumber Hati Evan pun langsung bergolak Ia memiliki item kuno Ia bisa menggunakan dewa ini untuk memperbaikinya Meskipun mungkin tidak dapat diperbaiki sempurna Itu pasti akan memiliki kegunaan yang tak terbatas Setelah pertempuran ini fondasi klan Wang di kota suci tidak lagi ada Semua orang dimusnahkan Tidak ada satu orang pun yang berhasil melarikan diri Berita ini langsung beredar ke seluruh tanah gurun timur Menyebabkan seluruh negeri bergetar Keluar gaji di dalam istana kuno yang dibangun secara pribadi oleh Kaisar Void Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip Ini adalah keampaan abadi yang tampaknya bukan milik dunia ini Tempat itu berisi rahasia dari pemahaman Dow Void Seutas kekuatan Kaisar yang mengalir Menurut legenda Setelah Kaisar Void kembali dari pertempuran Yang mengemparkan dunia dari gunung abadi Ia meninggal di istana kuno ini Itu adalah Kaisar manusia dari satu generasi Pertempuran besar macam apa yang ia hadapi Sehingga ia pergi mengasihkan diri setelah kembali Apa yang ia temui Apakah ia mati dalam pertempuran Atau apakah ia kehabisan umur Ini adalah pertanyaan di benak semua orang Yang memasuki istana kuno Void Apakah Kaisar Void benar-benar sudah mati Wang teng bertanya Ia cukup beruntung bisa memasuki istana kuno Void Minum teh di sini bersama ayahnya Leluhur suan dan yang lainnya Kaisar kuno dari era kuno Kaisar umat manusia yang tak tertandingi Meskipun mereka sangat berbakat Dan memiliki kekuatan yang menantang surga Pada akhirnya Mereka tidak dapat bertahan dari perjalanan waktu Akan ada suatu hari ketika mereka Akan meninggal dunia Fosil hidup kelanji Mengelah nafas dan berkata Tiba-tiba seekor burung kecil berwarna merah Menyala terbang masuk Sebuah pikiran ilahi melesat keluar Dari ruang di antara alisnya Memasuki pikiran fosil hidup Dari kelanji Ekspresinya seketika berubah Dan ia tetap diam Untuk waktu yang lama Orang-orang dari keluarga Wang Jelas merasa ada sesuatu yang tidak beres Lalu ayah Wang teng bertanya Apa yang terjadi? Sesuatu telah terjadi di wilayah utara Ucap fosil hidup kelanji Tak lama setelahnya Sepotong batu giyok terbang dari luar istana kunovoin Batu itu memproyeksikan sebuah adegan Menunjukkan segala sesuatu Yang telah terjadi di kota suci Saat itu juga Wang teng menghancurkan cangkir teh di tangannya Dan melompat berdiri Ia sangat marah Dan sudah tidak tahan Alun-alun batu telah dicabut oleh fisik suci Yang mengguncang seluruh gurun timur Ini adalah penghinaan besar Bagi keluarga Wang Aku harus membunuh fisik suci Sebagai pengorbanan Untuk roh-roh heroik keluarga Wang Kaisar utara Wang teng membuat sumpah Sekarang ia adalah tamu di kelanji Tindakan Yevan adalah provokasi yang serius Ditambah dengan kebencian dari kelanji di masa lalu Pertempuran sampai mati Tidak dapat dihindari Wang teng Aku akan menunggumu di wilayah utara Aku akan mencuci kepalamu sampai bersih Dan memotongnya Pada hari ini Yevan mengatakan hal yang sama di kota suci Seluruh kota terguncang Dan kata-katanya dengan cepat menyebar Di istana kuno Void Kelanji Langit di atas sangat dalam Banyak bintang berkelap-kelip Seolah-olah terhubung dengan kedalaman alam semesta Tiba-tiba terdengar suara lembut Saat meteorit seukuran kelapak tangan jatuh Apa itu? Semua orang berdiri Apakah itu harta karun rahasia Yang ditinggalkan oleh para leluhur? Beberapa tetua kelanji gemetar Mereka merasakan aura yang mirip Dengan cermin kuno Void Ada suara logam saat bintang biru Yang pecah jatuh ke tangan Wang teng Bintang itu bersinar dengan cahaya iblis Memiliki ritme dao yang aneh Pada saat itu ekspresi orang-orang Dari kelanji berubah Mengapa warisan kelanji Jatuh ke tangan orang luar? Ini bukan pertanda baik Di istana Void Kuno itu tidak ada yang bisa bertindak sembarangan Bahkan Wang teng yang dikenal sebagai reinkarnasi dari kaisar kuno Tidak bisa melakukannya Ia hanya harus bisa menyerahkan barang itu Ada jejak darah Ini Semua orang terkejut Pada bintang biru yang pecah Ada jejak darah segar yang sepertinya baru saja mengalir keluar Mengapa ada darah? Sepertinya baru saja terciprat diatasnya Beberapa figur top terkejut Perasaan yang diberikan darah ini Membuat mereka sangat familiar Itu sama dengan aura dari cermin kuno Void Selain itu ada jenis kekuatan ilahi yang mengalir yang membuat orang ingin berlutun Itu berasal dari darah segar ini Di belakang seorang ahli menggunakan kehendak ilahinya untuk menyelidiki Ia pun benar-benar tertekan dan jatuh ke tanah Mungkinkah Ini Jejak darah leluhur Orang-orang dari kelanji gemutar Mereka tidak tahu apa yang terjadi Mereka tidak tahu mengapa bintang biru yang pecah ini jatuh dari keampaan Selain itu ada jejak darah kaisar Void di dalamnya Leluhurku mengubur dirinya Di keampaan tak berujung Dan tidak ada yang tahu Dimana makamnya Mengapa ada serpian bintang-bintang yang ternoda oleh darahnya Fosil hidup kelanji mengulurkan tangannya Ingin mengambil dari tangan kaisar utara Namun sosok fosil ini merasa sulit untuk bergerak Selain itu ia terlempar puluhan kaki jauhnya Menghancurkan banyak meja dan kursi Beraninya kamu begitu lancang di kelanji ku Wajah seorang tetua menjadi gelap Ia hendak menyerang Wang Teng Semuanya harap tenang Anakku tidak bersikap kasar Kalian melihat kekuatan bintang biru Anakku tidak sadarkan diri Ayah Wang Teng bergegas maju Pada saat yang sama Seorang leluhur tua dari kelan Wang juga menonjol Lalu ia berkata Dengan kekuatan Teng Er Ia bisa meremehkan dunia Namun ia tidak mungkin bisa memaksa fosil hidup kembali seperti ini Ini Semua orang di sana kuno Void juga terkejut Wang Teng saat ini tidak bergerak Run mengalir keluar dari bintang biru yang rusak Muncul di matanya Di langit berbintang yang tak terbatas Bintang jatuh yang melesat di langit menghilang di matanya Ada berbagai macam run yang berkelebat di matanya Itu sangat aneh Run itu adalah jejak dao yang melayang naik turun Hmm Orang-orang dari kelanji mendengus Bintang yang rusak Yang ternoda oleh darah kaisar Void Seharusnya menjadi milik mereka Tapi itu diperoleh oleh orang luar Tetua harap tenang Inilah milik kelanji Kami tidak akan mengambilnya Malu kuat dari kelan Wang berkeringat dingin Lantas ayah Wang Teng tertawa dan berkata Ini cukup membuktikan Bahwa anakku Ditakdirkan dengan kelanji Bahkan kaisar Void pun menunjukkan dirinya Aku pikir pernikahan ini Sudah diberkati oleh surga Sebentar lagi Biarkan Teng Er membacakan warisan yang diterimanya Tanpa melewatkan sepatah kata pun Ucap salah satu leluhur klan Wang Espresi orang-orang dari kelanji pun terus berubah Beberapa tetua khususnya berpikir Harta kanun rahasia kaisar Void telah muncul kembali Lalu warisan macam apa itu sebenarnya? Seberapa besar keberuntungan Wang Teng ini? Benda suci dari istana Void berakhiri tangannya Para tetua kelanji tidak punya pilihan selain berpikir dengan hati-hati Mereka merasa bahwa kaisar utara Wang Teng mungkin tidak terbendung Pada hari ini berita menyebar ke dunia luar Wang Teng menerima warisan kaisar Void dan diakui oleh sekelompok orang dari kelanji Sangat mungkin ia akan membentuk aliansi pernikahan dengan kelanji Apa? Kaisar Void meninggalkan warisan lain sebelum ia meninggal? Ia benar-benar memilih Wang Teng dan mengizinkannya untuk mendapatkannya? Apakah itu benar? Di Padang Gurun Timur banyak kekuatan besar menerima berita ini Mereka terkejut Ini adalah masalah yang sangat berpengaruh Pemahaman kaisar Void sebelum ia meninggal sangatlah penting Mengapa Wang Teng memiliki keberuntungan yang begitu besar? Apakah ia ditakdirkan untuk menjadi kaisar? Sepertinya kelanji benar-benar akan membentuk aliansi pernikahan dengan klan Wang Ziyu dari kelanji Apakah mungkin akan menikah dengan Wang Teng? Orang-orang masih kaget ketika mengetahui bahwa dua kekuatan besar Akan mematakan tabu dan terikat bersama Ada desas-desus bahwa sekelompok orang di kelanji selalu menentang pernikahan ini dan mendiskusikannya di masa depan Ada juga sekelompok orang yang sangat mendukungnya Sekarang setelah masalah besar ini terjadi jumlah orang yang menentang pernikahan ini mungkin akan menurun drastis Kemungkinan besar tidak akan ada lagi perlawanan terhadap aliansi pernikahan Hal ini akan menyebabkan gelombang besar Hanya dalam beberapa hari ada berita bahwa beberapa ketua dari kelanji telah menyetujui pernikahan itu Dikatakan bahwa warisan yang diserahkan Wang Teng sangat mengejutkan Itu adalah kitab suci kuno tertinggi Aku tidak akan menikah Ini adalah perlawanan Jisiu Namun suara Jisiu sepertinya tidak dapat mengubah apapun Hanya dalam beberapa hari Kaisar Utara Wang Teng mengolah tulisan suci di pecahan bintang biru dan mengalami kemajuan yang menakutkan Di langit, di atas gua, tempat tinggal kelanji Segala macam pemandangan menakutkan muncul Naga sejati, burung penis ilahi, dan yang lainnya Semuanya bersujud di bawah kaki Wang Teng Sosok Kaisar adalah dirinya sendiri Tubuh emasnya megah dan segala macam nyanyian pengorbanan terdengar Sebenarnya ada banyak roh suci yang sedang menyembah Wang Teng Bahkan para tetua kelanji pun terkejut Mereka mengolah kitab suci ini pada saat yang sama Tapi mereka tidak secepat Kaisar Utara Hanya dalam beberapa hari Wang Teng memahami dao dan berkultivasi ke tingkat yang begitu dalam Reputasi Kaisar Utara meningkat Para tetua dari kelanji yang awalnya ragu Sekarang memandangnya dengan cara yang baru Bahkan seperti itu hampir tak tertandingi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!